Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi A dan Teteh Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga A dan Teteh ada dalam keadaan sehat wa alafiat A dan Teteh, sebelum belajar Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah berdoa telah selesai Untuk selanjutnya, simak penjelasan dari Pak Rizky Oke A dan Teteh Kelas 2A dan 2B Pada pembelajaran kali ini Kita akan belajar mengenai SBDP Tentang karya seni imajinatif Ada karya seni imajinatif 2 dimensi Dan karya seni imajinatif 3 dimensi Oke sekarang Pak Rizky mau nanya Ada yang tahu apa itu karya seni imajinatif 2 dimensi? Ya betul Karya seni 2 dimensi adalah Karya seni yang memiliki 2 ukuran Yaitu hanya memiliki ukuran panjang dan lebar Contohnya lukisan Kemudian Ciri dari karya seni 2 dimensi adalah Hanya bisa dinikmati dari satu sudut panjang Dari satu sudut pandang saja Yaitu Hanya dari depan Tadi kita mengambil contohnya adalah Lukisan Apakah lukisan bisa dinikmati Di sisi kanan Atau di sisi kiri Tentu Tidak akan terlihat Kemudian Apakah lukisan bisa dinikmati dari belakang? Tentu Tidak akan terlihat Untuk itu Lukisan hanya bisa dinikmati Dari satu sudut panjang Pandang saja Yaitu Dari arah depan Makanya Lukisan disebut Contoh dari karya seni 2 dimensi Karena hanya memiliki panjang dan lebar Kemudian Hanya bisa dinikmati dari depan Kemudian Yang kedua Yaitu Karya imajinatif 3 dimensi Ada yang tahu Karya imajinatif 3 dimensi itu apa? Ya betul Karya seni Yang memiliki 3 ukuran Jadi Karya imajinatif 3 dimensi itu adalah Karya seni yang memiliki 3 ukuran Ukuran apa saja itu? Ada ukuran panjang Lebar Tinggi Atau volume Jadi Karya seni 3 dimensi ini Ada Ada tingginya Atau ada volume Beda dengan Dua dimensi yang tidak ada tinggi Atau tidak ada volume Kemudian Karya seni 3 dimensi ini Bisa dinikmati Dari segala arah Bisa dari depan Dari samping kanan Samping kiri Ataupun dari belakang Contoh dari karya seni 3 dimensi ini Apa? Atau ada yang tahu? Ya betul Patung Karya seni imajinatif 3 dimensi ini Contohnya adalah patung Patung bisa dinikmati Dari Dari depan Dari samping kiri Dari samping kanan Dan dari belakang Kemudian Bisa juga adalah Pot bunga Yang A.A. dan T.T. buat Di minggu-minggu kemarin Itu juga merupakan Karya seni 3 dimensi Karena pot bunga Bisa dinikmati Dari depan Dari belakang Dari samping kiri Dan dari samping kanan Nah itu A.A. dan T.T. Pengertian Serta Perbedaan dari Karya seni 2 dimensi Dan 3 dimensi Sekarang Tugasnya Coba A.A. dan T.T. Cari kembali Contoh-contoh Sebutkan saja 5 contoh Dari karya seni 2 dimensi Dan Karya seni 3 dimensi Jangan lupa ya Kerjakan Kemudian Kumpulkan di Google Classroom Oke A.A. dan T.T. Terima kasih Alhamdulillah Pembelajaran hari ini Telah selesai Terima kasih A.A. dan T.T. Telah menyimak video Pembelajaran pada kali ini Terima kasih juga Ayah Bunda Yang telah menemani A.A. dan T.T. Untuk belajar Semoga Apa yang telah kita pelajari Dapat berguna A.A. dan T.T. Kita berdoa dulu Yuk Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashahadu Alla ilaha Illa Anta Ashtagfiruka Watubu ilahi Alhamdulillah Dan T.T. Pembelajaran kali ini Cukum sekian Mohamad Apabila ada salah-salah Kata dari Paris Bila topik walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menikmati